Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku Olala in New Zealand Jadi hari ini aku mau bahas gimana sih cara buang sampah di New Zealand Karena setelah aku pindah kesini, aku menyadari dan melihat cara buang sampah disini itu sangat amat berbeda dengan di Indo ya No wonder New Zealand bersih banget Jadi di video ini aku mau kasih tau gimana sih kita buang sampah disini Kalian yang baru pindah dan berkunjung kesini mungkin kalian rada bingung ya Gimana sih ini kok banyak banget dong sampahnya, gimana cara buangnya yes Dan mengetahui cara buang sampah yang baik dan benar itu sangat penting yes disini Karena disini semua orang buang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan aturan-aturannya yes Seperti apa, yuk simak terus sampai habis Yang pertama yaitu sistem pengelolaan sampah Yuk aku ajak kalian ke tempat sampahku yes Disini sistem pengelolaan sampahnya sangat ratu Jadi setiap rumah itu memiliki tiga jenis tong sampah kayak gini nih Oke jadi tiga jenis tong sampah ini Yang ini tong sampah umum Ini tong sampah untuk yang tidak bisa didaur ulang Seperti kayak popok, terus tisu basah Yang pokoknya yang nggak bisa didaur Karena tong sampah umum ini beda-beda di setiap daerah atau wilayah Kalau di tempat aku ini warna biru Di tempat lain ada yang warna merah, ada orange Beda-beda deh pokoknya Yang di tempat aku ini biru warnanya Terus sampah yang gede ini yaitu sampah daerah ulang atau recyclingnya Disini sih tulisannya recycling juga Tapi ini tuh lebih yang recycling yang benar-benar bisa di-recycle gitu Kayak kardus, kaleng, botol, apa lagi ya Plastik-plastik yang bisa didaur ulang deh Pokoknya disini di tong sampah ini paling gede Terus kemudian sampah yang ketiga Yaitu sampah yang paling kecil ini Yaitu sampah organik atau food scraps gitu ya Yang kita bisa buang disini yaitu sampah makanan Bekas makanan, sisa makanan Terus kulit buah, daun Pokoknya yang bisa diolah kembali menjadi kompos Nah plastiknya pun harus plastik yang bisa dijadikan kompos Tidak plastik organik kayak gitu So ini satu yang untuk di luar Nah terus satu lagi ini ada nih bonus yang kecil banget Ini sebenarnya buat sampah ini yang food scrap kan Tapi ini buat di dalam rumah Jadi biasanya kita taruh di dapur Dan kita kumpulin disini dulu baru Pas mau di pickup gitu Baru kita masukin ke sampah ini Supaya di pickup sama si driver sampah Truk sampahnya gitu Kemudian ada hari pengumpulan sampah Hari ini beda-beda setiap wilayah masing-masingnya Kalau di daerah aku itu setiap hari Jumat Jadi sekamis malam orang-orang udah ngumpulin sampahnya Taruh di depan pagar Depan pagar sana Yang udah siap diangkut truk sampah di Jumat pagi By the way kalian bisa lihat jadwal Jadwal pembungan sampah ini Pengumpulan sampah ini di web Auckland Conceal Nanti aku taruh di bawah sini sama di deskripsi juga Biar kalian tahu di daerah kalian itu hari apa Pengumpulan sampahnya ya Lalu kalian harus punya yang namanya tag ini Kalian harus pasang tag ini di tempat sampah kalian Ini prepaid single use rabies benteng Kayak gini Disini warna orange Dan ini biasanya kamu akan pasang Kamu wajib pasang disini Dan yes Tep gitu Ini harus dipasang disini Sama yang ini Dua Jadi dua ini harus pakai tag Dan yang ini gak perlu pakai tag Tapi yang ini itu dipikatnya setiap dua minggu sekali Dan yang ini setiap seminggu sekali Itu wajib dipikat Yes Jadi video ini aku ambil waktu aku lagi parkir di depan rumah Lagi pas parkir Dan pas sampah-sampah lagi mau diangkut Nah cowok ini yang lagi buka-buka tempat sampah tadi Ini semua yang dibukain Itu dia ngecek-ngecek apakah benar Ini yang recycle, di-recycle Yang tempat sampah umum, tempat sampah umum Kalau enggak dan gak ada tag-nya gak bakal diangkat ya Kalian bisa beli tag ini di supermarket Di mana aja, di countdown, di pakein safe Pokoknya ini supermarket pasti jual ini Bilang aja, habis tag Dan kalian akan dikasih Harganya aku lupa, nanti aku tulis disini Yes Jadi buang sampah disini itu tidak bisa sembarangan Kayak contohnya barang-barang besar Seperti Apa ya Matras Kayak kasur gitu Terus furniture Kayak yang ini Contohnya meja makan kita sama kursi makan kita Jadi ini salah satu contoh aja ya Kita pengen ganti dining set Karena dining set ini udah agak lama Dan kita mau ganti kayu Nggak kaca lagi So, kayak gini kita mau jual juga udah enggak Kayak udah enggak worth it gitu ya Karena udah kurang bagus Terus kursinya juga udah enggak oke lah Dan kita mau buang ini juga enggak bisa Ya kan Jadi kita harus giveaway aja Misalnya kasih ke orang yang mau aja gitu So, mau buang juga ini enggak bisa Kalau dibuang ini kita yang ada Kita malah harus bayar Mahal banget Bisa 200, 150, 200 dolar gitu loh Kayak gak worth it kan Jadi kita kasih aja giveaway Kayak gitu contoh Salah satu contohnya Terus ada lagi barbecue Dan alat-alat elektronik lainnya Itu tidak bisa Kalian buang begitu aja gitu ya No Itu ada tempat sampah khususnya Yang kalian harus pergi dan datengin Bawa sampah besar kalian itu Untuk dibuang disitu Dan itu tidak gratis teman-teman Itu bayar dan muahal banget bayarnya Contohnya kayak kemarin ada teman aku Yang mau pindahan Jadi dia mau buang Dia buang matrasnya Dan dia harus bayar 200 dolar Untuk itu No way So Mostly kebanyakan orang-orang disini Itu kalau mau ganti furniture Atau mau buang furniturenya itu Biasanya mereka akan giveaway aja Gratisin gitu Dikasih-kasih aja gitu Ditaro Biasanya ditaro di depan pagar Di rumah Di depan rumah Di depan pagar lah ya Di luar intinya Itu Biasanya akan ditulis Free Atau biasanya ada juga yang Nggak ditulis Dan itu Udah Udah pasti gratis Itu udah Udah bisa kalian ambil deh pokoknya Apalagi Banyak juga yang masih Bagus-bagus banget Terus Tips Biasanya banyak juga nih Kalau kalian yang baru-baru pindah Dan lagi nyari-nyari furniture Daripada kalian harus beli Mahal-mahal Kalian cek marketplace Facebook marketplace Biasanya banyak banget Orang yang taro di Facebook Free Furniture gitu Damn Itu masih bagus-bagus banget Dan kalian udah cepet Langsung ambil aja Gratis Oke Jadi kayak gitu Cara kita buang sampah Di New Zealand Semoga sistem ini Aku berharap banget Sistem ini bisa diterapkan Di Indonesia Dan kita semua bisa menjaga Kebersihan dan kelestarian Negara kita ya Supaya bisa bersih Dan semoga video ini Bermanfaat Thank you so much for watching See you on my next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye